Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari Kanal Balijani Kali ini saya akan sajikan konten menarik mengenai riwayat para Raja Badung keturunan darah Sri Megadenata Namun, sebelum saya masuk ke pembahasan topik itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten Kanal Balijani berikutnya di masa lalu ada beberapa kerajaan di wilayah Badung yang masing-masing memiliki puri atau pusat pemerintahan di pemecutan Badung dan Denpasar Menurut sumber-sumber babat penguasa-penguasa di ketiga kerajaan itu merupakan keturunan darah atau terah Sri Megadenata yang pernah berkuasa di kerajaan Tabanan Dengan demikian penguasa-penguasa di wilayah Badung merupakan warih area kenceng juga Dalam buku ensiklopedi kerajaan-kerajaan Nusantara disebutkan bahwa Sri Megadenata meninggalkan istana dan menjalani kehidupan pertapaan karena kecewa dengan salah satu keputusan dalam gel-gel mengenai kekecewaan itu bisa disimak pada konten kenal Balijani sebelumnya yang berjudul Arya Kenceng Raja pertama kerajaan Tabanan Putra Sri Megadenata yang bergelar Arya Notor Wandira tidak punya keinginan untuk memegang tampuk pemerintahan di Tabanan sama seperti ayahnya ia lebih suka mengembara dan bertapa ia bertapa di banyak tempat suatu hari ketika bertapa di gunung Batu Karu ia mendapat pewisik bahwa ide yang giri luhur Batu Karu tidak dapat menganugerahkan apa-apa kepadanya dan ia disarankan untuk bertapa di gunung Batur saran itu diikuti oleh Arya Notor Wandira ia pun melakukan perjalanan ke gunung Batur untuk bertapa di sana tak berapa lama muncul seorang perempuan tua berpakaian compang camping dan berbau busuk dengan tebuh penuh luka Nenek itu minta kepada Arya Notor Wandira agar membawanya keseberang danau tanpa pikir panjang Arya Notor Wandira segera menggendong Nenek itu untuk dibawa keseberang anehnya ketika ia melangkah kakinya mengabang di atas air danau sesampainya di seberang Nenek itu berubah menjadi wanita cantik ternyata beliau adalah betari Danu karena lulus dari ujian keinginan Arya Notor Wandira dikabungkan oleh betari Danu dan beliau menyatakan bahwa Arya Notor Wandira dan keturunannya akan memperoleh kemuliaan pada kesempatan itu betari Danu menganugerahkan pusaka berupa cambuk dan sumpitan kepadanya selanjutnya diriwayatkan bahwa Arya Notor Wandira mengabdi di Puri Tegahkori dimana pamannya sendiri yakni Kiai Anglurah Tegahkori yang memegang tampuk pemerintahan setelah beberapa lama pengabdian Arya Notor Wandira diteruskan oleh puteranya yang bernama Kiai Gedirake setelah itu Kiai Gedirake digantikan oleh puteranya juga yaitu Kiai Bebet yang berjasa memadamkan pemberontakan Kiai Ngurah Janggaran sehingga ia dianukrahi gelar Kiai Jambepule atau Kiai Biket Kiai Jambepule mempunyai beberapa orang putera dan yang terkemuka diantaranya adalah Kiai Anglurah Jambemerik atau Kiai Anglurah Jambemi dan Kiai Ketut Pemedilan atau Kiai Macan Gading Kiai Jambemerik terkenal dengan kepandaiannya bermain tulup atau sumpit sehingga ia digelari Kiai yang anuluk Selain itu sejak kecil Kiai Jambemerik juga telah memperlihatkan kelebihan dibandingkan dengan teman-teman sebayanya itulah sebabnya ia dijuluki Arya Bagus Alit yang diartikan sebagai anak kecil yang cakep dan pemberani sementara adiknya Kiai Ketut Pemedilan terkenal Piawai mempermainkan cambuk saktinya pada masa pemerintahan dalam dimade digel-gel pernah timbul masalah dengan kehadiran burung gagak yang selalu memporak-porandakan hidangan dalam dimade Akibatnya dalam dimade tidak dapat menikmati hidangannya dan akhirnya jatuh sakit Setelah mendengar tentang dua orang pemuda yang Piawai memainkan sumpitan dan cambuk dalam dimade mengundang kedua orang pemuda itu yang tak lain adalah Kiai Jambemerik dan Kiai Ketut Pemedilan dalam dimade lantas minta tolong kepada Kiai Jambemerik dan Kiai Ketut Pemedilan untuk membunuh burung-burung pengganggu tersebut ternyata mereka berdua berhasil menunaikan tugas itu dengan baik dan mereka memperoleh hadiah berupa barang-barang yang berharga dan sejumlah pengiring atau pengikut seperti telah disampaikan sebelumnya Kiai Jambepule yang mengabdi di Puri Tegah Kori senantiasa menunaikan tugasnya dengan baik saat itu bintang keturunan Arya Notorwandira sedang bersinar sebagai tempat bagi keluarganya Kiai Jambepule membangun Puri Namangan atau Puri Bandana Perjuangan Kiai Jambepule yang digelari Kiai Anglurah Pemecutan pertama dilanjutkan oleh puteranya yakni Kiai Ketut Pemedilan atau Kiai Macan Gading Kiai Ketut Pemedilan lantas mendirikan Puri Pemecutan sesuai dengan keahliannya bermain pecut atau cambuk Para penguasa Puri Pemecutan pada saat itu menduduki jabatan sebagai wakil Raja Badung Demikian secara singkat mengenai riwayat para Raja Badung keturunan darah Sri Megadenata Semoga ada manfaatnya Rahayu Selamat menikmati Selamat menikmati